Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus kereta komuter berulang tahun ke-12, tepatnya pada 15 September. Nah, kita tahu ulang tahun kali ini berbeda dengan ulang tahun-ulang tahun sebelumnya. Karena berada pada masa pandemi yang hingga lebih dari 6 bulan ini belum berhasil pula kita taklukkan. Nah, bagaimana PT Kereta Api menghadapi semua ini? Dari mulai persoalan protokol kesehatan, pengetatan, hingga persoalan-persoalan yang terkait dengan biaya, ekonomi, dan seterusnya. Karena itu, saya akan ajak Sobat Medkom untuk berbincang, untuk mengikuti perbincangan saya dengan Direktur Utama Kereta Komuter Indonesia, Ibu Wiwi Widayanti. Lalu, nanti juga akan bergabung juga Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bapak Didi Hartan Tio. Nah, sekarang Bu Wiwi sudah berada di samping saya nih, Bu Wiwi. Apa kabar, Bu Wiwi? Baik, Pak. Nah, ini kita hampir tujuh bulan loh dikungkung pandemi. Kondisinya bagaimana nih sekarang, KCI sekarang ini? Penumpangnya, jumlah penumpangnya, dan seterusnya? Iya. Ini pandemi COVID ini memang luar biasa ya, Pak Kohar ya. Jadi, tujuh bulan ya, hampir tujuh bulan ya. Hampir tujuh bulan, iya. Kita ada di lingkungan pandemi COVID ini. Ini benar-benar merubah semua kebiasaan kami dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Iya. Dengan sekarang itu dibatasi jam operasinya, dari jam 4 sampai jam 20, 21. Kemudian dengan dibatasi, satu kereta hanya mengangkut 74 penumpang. 74, satu gerbong ya? Iya, satu gerbong. Kalau kita menyebutnya satu kereta. Nah, biasanya 100 lebih. Biasanya mencapai 200-an itu. 200-an? 200-an. Sekarang hanya mencapai 74. Oke. Bisa dibayangkan bahwa itu berdampak sekali kepada volume KRL. Iya. Jadi, dari sejak awal Maret, kondisi pandemi, itu turun 80%. Turun 80%? Turun 80% volume KCI. Jadi, yang sekarang ini, yang terendah itu bulan Mei, bulan Mei hanya 162 ribuan penumpangnya. Titik terendahnya bulan Mei ya? Rata-rata sehari. Padahal biasanya kami 1 juta sampai 1,2 juta penumpang per hari. Normal, dikala normal. Nah, nanti dengan sekarang ini, dengan PSBB, kemudian PSBB Transisi, di mana juga kantor-kantor sudah mulai buka, perniagaan sudah mulai buka, orang sudah mulai berkegiatan lagi. Untuk Agustus ini, kami bisa mencapai rata-rata perharinya Rp380.000 sampai Rp400.000 per hari tadi. Sudah mulai menggeliat lah ya? Betul, betul. Betul. Jadi, tetap kami, slogan kami untuk saat ini di pandemi ini bukan mengangkut sebajak banyaknya. Tapi kami tetap mengangkut penumpang sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Jadi, apa yang kami lakukan sekarang, ini dalam rangka kami melakukan atau mengangkut orang itu sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya ada adaptasi orang masuk ke stasiun, harus ukur suhu, harus memakai masker. Wajib kalau itu sudah ada toleransi lagi ya? Kemudian kami beri markah-markah yang ada di stasiun maupun di KRL. Kemudian kami siapkan juga wastafel di 80 stasiun. Orang harus mencuci tangan sebelum naik kereta ataupun sudah turun dari kereta. Itu semuanya upayanya yang kami lakukan, tidak hanya untuk penumpang. Kami juga lakukan pengawasan, perlindungan untuk para petugas kami, baik petugas yang di garda depan maupun karyawan, sampai ke manajemennya. Kalau tadi Ibu menyampaikan beberapa hal, misalnya sudah memprotek, sudah melakukan protokol kesehatan, dan sebagainya. Hasilnya seperti apa, Bu? Alhamdulillah saat ini kami tetap bisa melakukan tugas kami untuk mengangkut penumpang masih sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tetap kami mengangkut dibatasi 74 penumpang per kereta. Caranya bagaimana? Ya kami lakukan kuota-kuota di setiap stasiun. Karena KRL ini kan setiap stasiun berhenti. Ada naik turun penumpang. Jadi kami bagi, ada 74 penumpang per gerbong. Jadi kalau yang jalan itu misalnya 10, satu rangkaian 10 kereta, itu langsung 740 itu harus bisa dibagi beberapa stasiun yang akan dilalui. Sehingga di dalam keretanya, ya tetap itu terjaga. Karena sudah setiap stasiun akan dimasukkan orang sesuai dengan kuota masing-masing. Oh, benar. Kan buktinya ya, terbukti bahwa pandemi sudah berlangsung 7 bulan. Orang sudah berbicara tentang ada namanya klaster pasar, kan karena ketika ada pelonggaran lagi, ada klaster kantor, ada klaster komunitas. Nah, ini mudah-mudahan jangan juga. Kita sampai saat ini belum atau tidak melihat ada klaster transportasi kereta api. Atau kereta komuter yang tingkat kepadatannya padahal luar biasa. Nah, dengan hal capaian hal semacam ini, sekarang kan pemerintah mengeluarkan, Presiden mengeluarkan impres nomor 6 tahun 2020 yang isinya tentang pengetatan dan pendisiplinan. Nah, apalagi yang mau diketatkan dan didisiplinkan oleh KCI ini sekarang. Kan sudah, semua prosedur sudah. Ya. Jadi, untuk yang pengetatan itu, kami sekarang coba lakukan ya, jadi bertahap ya. Dari awalnya kami menghimbau orang, mengedukasi orang untuk menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Sekarang kami coba lagi, naik setahap lagi, karena kaitannya sama pengetatan ya. Ya. Dan, apa, tadi pendisiplinan tadi. Ya. Kami sekarang melihat bahwa masker ini berbagai macam nih bentuknya. Jenisnya ya. Jenisnya. Ada yang masker, apa, yang scuba. Ada masker bedah. Ada masker kain. Bahkan ada orang yang hanya menggunakan buff. Kalau orang yang menutup mulut itu. Menutup mulut itu biasanya. Atau juga cukup selendang saja yang ditutupkan. Nah, kami akan sosialisasikan lagi, berkenaan juga dengan programnya pemerintah untuk sosialisasi menggunakan masker yang benar. Masker yang benar. Ya, masker yang benar. Jadi, kalau kemarin gunakan masker, sekarang gunakan masker yang benar. Masker yang benar. Ya. Jadi, tidak hanya sekedar menutup mulut dan hidung, bahkan kadang-kadang hidungnya masih kelihatan. Cuman mulutnya saja yang ditutup. Tapi sekarang harus di... Kami akan sosialisasikan lagi. Masker yang seperti apa sih? Yang terbaik adalah yang masker bedah. Kemudian masker kain. Kain pun juga harus yang tiga lapis. Tiga lapis. Ya, tiga lapis. Kemudian ya, masker yang skuba. Yang ketat. Yang sebenarnya mungkin untuk bernafas, mungkin lebih nyaman itu ya. Karena tipis ya. Tapi dari sisi efektivitasnya belum... Masih tingkatnya moderat lah kira-kira gitu. Atau sedang aja. Jadi, itu sudah dimulai sekarang? Ini kami sosialisasikan. Kami beri nanti waktu satu minggu. Nanti supaya orang juga mulai. Caranya bagaimana? Sosialisasi kami informasikan melalui media sosial. Semua media sosial. Kemudian melalui petugas-petugas kami setiap pagi. Yang ada di setiap stasiun. Jadi, kami langsung kalau misalnya ada yang menggunakan itu, kami himbaw untuk... Ada pasukan khusus juga gitu ya? Kalau misalnya ada... Kami mempunyai masker. Biasanya ada dari orang-orang yang memberikan masker kepada KCI untuk dibagikan ke masyarakat, itu kami bagikan bisa. Yang masker yang benar. Masker yang standar lah. Ya, kalau ada yang tidak menggunakan masker yang benar, biasanya nanti kami berikan. Jadi, apa yang sudah dilakukan, protokol yang sudah dilakukan tetap berjalan, lalu memaknai impresi ini dengan lebih melakukan pengetatan. Nah, pengetatan dan pendisiplinan yang lebih detail tadi sebagaimana Bu Wiwi jelaskan. Itu akan sesuai dengan slogan tadi itu yang Ibu bilang, protect... Protect our people, protect our customer. Protect our people itu berarti... Jadi, petugas kami, kami lindungi, tetap mereka bekerja dengan rasa aman, sehat, dan produktif. Juga protect our customer, supaya penumpang atau masyarakat bisa bergerak dengan aman, dengan produktif, dan sehat. Nah, detilnya bagaimana protect our customer, dan protect our people itu, nah, nanti kita bicarakan juga dengan Pak Dirut, PT Kereta Api, yang saya dengar juga sedang berkunjung ke meninjau di stasiun Tanah Apak ini. Mari kita ke sana, Bu. nanti, Bu. Ya, sobat Medkom sudah bergabung juga sekarang Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Pak Didi Hartan Tio, setelah tadi Ibu Wiwi Widayanti sudah bersama kita, nah, sekarang sekalian pucuk pimpinan PT Kereta Api kita hadirkan juga di sini. Lebih tepatnya saya yang bertamu nih, Pak Didi. Sehat, Pak Didi? Alhamdulillah, Pak Kaur. Ya, Kereta Api mau ulang tahun, Pak Didi sudah ulang tahun, KCI juga mau ulang tahun. Jadi, ini betul-betul ulang tahun, September ini ulang tahunnya PT Kereta Api, saya juga mau ulang tahun. Jadi, apa namanya, kita mudah-mudahan segera terbebas ini. Nah, persoalannya kan kemudian faktanya, dalam 6 bulan setengah ini kita menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan, yaitu pandemi yang otomatis berimplikasi pada semua institusi, termasuk kereta api, KCI, KCI yang sekarang juga kata ini di beberapa ini kita sebut merosotnya nggak kira-kira. Nah, tapi beberapa saat kemarin kan sudah mulai banyak nih, Pak. Seperti kita saksikan ini lalu-lalang di stasiun Tanah Abang ini. Apa yang kira-kira garansinya sehingga orang itu tidak perlu was-was gitu loh, bahwa, oh naik kereta api sebetulnya tidak seserem yang dikira-kira gitu. Atau naik kereta komuter tidak seserem yang dikira gitu. Apa Pak Didik yang... Ya, jadi terima kasih Pak Kohar. Selamat siang para pemirsa Medkom yang saya hormati. Pak Kohar, menjawab pertanyaan Pak Kohar tadi ya, bahwa apa yang kita terapkan di KCI, di kereta api, pada perisian yang sama, kita menerapkan protokol 3M ya. Artinya kita sediakan apa namanya, sanitizer, cuci tangan di beberapa tempat strategis di stasiun-stasiun. Ya. Kemudian masker itu sudah menjadi garusan, kemudian menjaga jarak. Nah, itu kita terapkan dalam antrian ya. Antrian-antrian di stasiun itu selalu sudah ada tanda-tanda yang untuk menjaga jarak. Kemudian pada saat masuk stasiun, sudah otomatis masker pakai. Kemudian, di atas kereta pun, itu juga distancing kita jaga. Artinya untuk KCI itu adalah 35-40 persen. Sehingga yang biasa kita isi 200 penumpang dalam satu kereta, maka dalam posisi sekarang itu maksimal adalah 74. Sehingga ada distancing di dalam kereta. Sehingga dengan jarak itu kita pernah harapkan itu menjaga potensi penyebaran. Kemudian juga kita sarankan memakai lengan panjang. Kemudian juga kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bicara maupun bertelepon pada saat di dalam kereta. Karena itu menyebarkan potensi penyebarannya ada. Sehingga semua potensi kita tutup untuk meyakinkan bahwa protokol kita terapkan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini di lingkungan kereta api. Sejauh ini para calon penumpang sudah ini ya. Mereka kalau dilihat dari trennya saat ini bagaimana? Alhamdulillah apa yang kita himbau pada para penumpang itu diikutin. Kalau kita ikutin mereka sudah pakai masker dan antriannya juga sudah tertip ya. Sehingga tanda-tanda ini ya. Tanda-tanda inilah selalu kita menghimbau terus ya. Di kereta-kereta kadang di peron ya itu kadang-kadang dekat ya. Selalu kita PKD-PKD kita minta untuk selalu mengingatkan. Karena kalau mengingatkan itu ya sudah otomatis untuk menjaga ini Pak supaya protokolnya diterapkan. Kalau ini untuk Bu Dirut nih kan Bu Dirut yang membawai KCI ini disini. apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi bagaimana para penumpang disiplin ini kan problem Bu nih masyarakat kita ini kan saat ini masih yang dikeluhkan kan disiplinnya masih sangat longgar. Nah bagaimana menggaransi PT KCI menggaransi bahwa disiplin ini bisa dilakukan. protokol kesehatan ini bisa diterapkan betul-betul secara ini seperti apa Bu? Ya jadi kalau untuk KCI ini sebenarnya waktunya sudah cukup lama ya dari awalnya PSBB sampai dengan saat ini ada PSBB transisi ya. Jadi sekitar Maret begitu pandemi masuk ke Indonesia begitu tanggal 16 Maret dinyatakan bahwa orang harus bekerja dari rumah orang belajar dari rumah beribadah dari rumah Nah tentunya itu dimulai proses-proses untuk memberlakukan protokol kesehatan bagi seluruh penumpang karena seperti yang awal dulu normal kami mengangkut 1,2 juta penumpang per hari sekarang turun menjadi waktu pandemi sampai 20 persennya tersisa 20 persennya tapi mengatur orang menjadi cukup lebih banyak effortnya dipanding dengan kita mengangkut 1 juta orang dimana tadi yang disampaikan Pak Dirut tadi bahwa harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada jadi kami tidak mengangkut lagi penumpang sebanyak-banyaknya tapi kami mengangkut penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dimana tadi disampaikan harus menjaga 3M kemudian harus cuci tangan kemudian harus ngikutin markah di stasiun maupun di atas kereta nah proses itu proses panjang itu kami lakukan ya kami trial and error juga jadi kami coba untuk mengangkut orang dengan cara satu cara begitu itu tidak sukses masih banyak ada kerumunan orang di stasiun kami ubah lagi caranya itu kami lakukan evaluasi terus terus menerus setiap saat sudah berapa kali perubahan itu ini dari sisi operasional operasional dulu sempat dari jam 4 sampai jam 6 gagal rame kemudian dirubah lagi menjadi jam 4 sampai jam 22 aman kemudian dirubah lagi menjadi jam 4 waktu PSBB jadi jam 4 sampai jam 6 sore tapi untuk KCI untuk KRM memang ada pengecualian ada lebih awal dan lebih akhir karena ada proses ke perjalanan kereta api nah kemudian sampai orang itu menjadi terbiasa sosialisasi terus kami lakukan sosialisasi melalui media sosial melalui media TV kemudian juga melalui grup-grup dari WA grup ya jadi dari Twitter Instagram semua komunitas kami ajak semuanya untuk mengikuti protokol kesehatan itu kemudian yang kami lakukan juga dari perjalanan kereta api dari normal itu 991 kereta akhirnya turun waktu itu jadi 730 yang pasti akan berkurang jumlahnya kemudian pembatasan di dalam kereta dari normalnya kita bisa mengangkut 200 sekarang hanya mengangkut 74 penumpang saat ini itu kan juga perlu ada pembiasaan-pembiasaan bagi masyarakat ini terus-menerus kami lakukan sosialisasi tapi juga di sisi kami kami lakukan evaluasi juga kurang pas ini kita perbaiki lagi kurang pas kita perbaiki lagi sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa sekarang orang datang ke stasiun itu adalah orang mencari markah sudah seperti itu tanda-tanda ini ya jadi orang akan mencari markah orang akan tertip untuk antri baik di stasiun maupun di atas jadi itu otomatis akhirnya membuat pola hidup baru kira-kira begitu adaptasi kebiasaan kalau ini ada pakai merah putih ini apa ini Bu? ini adalah Sea Rangers jadi ini dari KCI ini tim untuk edukasi sosialisasi mengenai penggunaan masker karena ini sekarang dari pemerintah juga kami mendukung programnya pemerintah jadi dalam 3 bulan ini kampanye 3M ya untuk 3M gunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak untuk bulan ini adalah memakai masker sosialisasinya jadi ini membantu kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga melakukan pengawasan juga kepada masyarakat agar tertip menggunakan masker mereka ini dari KCI ya? dari KCI dari internal nah sekarang saya kembali ke Pak Didi nih kan tadi dibilang bahwa masyarakat masih ada yang wait and see ada yang berani ada yang tidak berani bahkan kemarin itu ada yang beberapa kepala daerah meminta malah sudah lah hentikan saja kereta ini dari Bogor ke Jakarta ke dashboard seterusnya karena memicu terjadinya potensi penularan nah respons Pak Didi waktu itu apa? atau kalau sampai sekarang masih ada yang hal-hal seperti itu apa? baik Pak Kohar jadi memang kita lihat ya penumpang KRL ini adalah penumpang kelas ekonomi dan kelas ekonominya itu kelas menengah yang kebawah artinya pendapatan mereka itu pendapatan harian pada masa pandemi masyarakat ini yang terdampak paling terdampak sehingga kalau kemarin tentu ada apa namanya beberapa kepala daerah meminta supaya ini dihentikan karena khawatir menjadi penyebaran ini tidak bisa dilegukan karena masyarakat ini alternatifnya apa? nah artinya apa Pak Kohar kita yang perlukan sosialisasi sosialisasi kepada seluruh stakeholders supaya sama-sama mengangkat dan beban ini Pak Kohar dengan kapasitas yang dikurangi dengan hanya physical distancing maka sekarang kalau hari Senin hari kerja itu rata-rata sudah di 380 ribu sampai 400 ribu penumpang sehari nah terjadi padatan-kepadatan nah untuk itulah kami berkolaborasi dengan Pastor Golder Pak Menteri Perhubungan DCKA kemudian juga BPTJ dalam rangka melayani masyarakat ini sehingga suatu saat sempat diberikan bus gratis oleh Kementerian Perhubungan oleh Pemerintah Daerah Bogor di titik-titik itu ya di stasiun-stasiun itu Alhamdulillah sekarang sosialisasi sudah berdampak artinya kami terus melakukan sosialisasi Bu KCI ini kepada masyarakat melalui media sosial bahwa apabila namanya hari Senin pagi biasa ada penumpukan sehingga akar keberangkatannya lebih awal di hari Senin Pak Kohar kereta pertama itu berangkat jam 3.30 bayangin oh ditarik lagi ya ke depan jadi ini kita extend ke depan supaya mulai penyebarannya mulai dari awal jadi inilah betapa kami kereta api dan PT KCI ini dalam rangka melayani masyarakat mulai jam 3.30 pagi kita sudah berangkatkan kereta dari Bogor karyawannya berangkat jam berapa itu Pak? paling tidak 2 jam sebelumnya itu masinis itu harus bersiap sebelumnya terus kemudian teknisi keretanya itu juga harus 2 jam paling tidak mereka setelah dateng itu para apa namanya karyawan masinis dan seterusnya kan tidak bisa langsung nyelonong begitu saja juga jadi Pak Kohar kalau tahu nanti kapan-kapan kami ajak ke Bogor bagaimana penyiapan masinis karena masinis itu perlu cek kesehatan apakah mereka malam itu sudah cukup tidurnya dicek tekanan darahnya jikep alkohol atau tidak kemudian ada juga tes apa namanya kemampuan itu jadi assessment jadi assessment membaca tanda-tanda perjalanan kereta api semboyan itu selalu dilakukan protokolnya seperti itu jadi mereka berangkat jam 2 sampai proses itu kira-kira sekitar 30 menit baru kemudian siap untuk jalan yang jam setengah 4 tadi itu kan artinya bukan pekerjaan mudah bagi para karyawan sejauh ini respons karyawan bagaimana menanggapi situasi dengan mereka harus berubah polanya dan mereka harus mendahului mereka harus lebih disiplin daripada orang lain KCI bagaimana mentrit mereka ini kalau untuk persiapan kerja 2 jam sebelumnya memang sudah biasa mereka lakukan tapi dengan adanya pandemi mereka juga harus menyesuaikan jadi yang biasanya mereka datang langsung melakukan assessment langsung dipereksa sekarang semua petugas kami yang masuk ke stasiun atau ke wilayah kerja mereka tidak hanya masinis tapi juga termasuk petugas untuk pelayan kereta termasuk orang-orang yang menjaga di ini jadi apa petugas pengawalan di atas kereta petugas pengamanan di stasiun sampai dengan yang cuci kereta yang membersihkan kereta semua harus mau diukur suhu tubuhnya kemudian mereka kita edukasi terus untuk menjaga 3M tadi untuk menjaga supaya aman bagi dirinya dan dia juga aman atau mengamankan untuk masing-masing punya manual book ada ya kami sudah membuat protokol kesehatan untuk para petugas kemudian untuk penumpang juga kami sudah siapkan jadi sudah ini kan menandai ulang tahun KCI yang tanggal 15 ya tanggal 15 September ke 12 kami pak oh 12 12 pak masih kecil bareng dengan saya menandai ulang tahun dan ini kan pasti masyarakat berharap terobosan-terobosan untuk KCI terutama apa yang 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 akan di ini kalau untuk KCI terobosan-terobosan yang kami lakukan tentunya karena ini di dalam pandemi covid ya pak ya tetap kami mengutamakan untuk pelayanan ya pelayanan jadi kami mempunyai salah satunya kami mempunyai KRL akses jadi aplikasi yang awalnya hanya bisa melihat jadwal kemudian harga kemudian posisi KRL sampai dimana sekarang kami tambah jadi aplikasi ini kami perbarui versi yang terbaru para masyarakat bisa mengetahui stasiun-stasiun mana yang padat ini jadi untuk mengetahui kepadatan-kepadatan stasiun sehingga masyarakat bisa mengatur jadwal keberangkatannya jadi tidak semuanya menumpuk pada jam-jam padat pagi hari dari jam 6 sampai jam 8 tapi mereka juga bisa melakukan melakukan rencana perjalanannya kemudian kami juga melakukan ini juga pelayanan pin ada pin kalau dulu kami mengeluarkan pin ibu hamil kalau sekarang untuk yang low vision jadi orang-orang yang sebenarnya secara fisik kelihatan normal tapi dia mempunyai keterbatasan dalam penglihatan tapi bukan tunanetra itu juga kami beri pin sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan yang khusus dari para petugas kami yang melayani petugas yang ada di ini ya ya petugas jadi kami ada untuk para disabilitas orang-orang yang memang membutuhkan layanan di setiap stasiun ada jadi mereka datang mereka langsung nanti akan menuju satu tempat kemudian nanti ada yang mengantar ke kereta nanti diserahkan lagi di kereta sampai ke tempat tujuan nanti akan diterima lagi dan diantarkan sampai ke angkutan lanjutannya nanti seperti itu baik nah sementara ini PT Kereta Api juga mau ulang tahun Pak kaitannya konteksnya dengan KCI dengan KRL ini kan ada beberapa kabar yang masyarakat berharap ayo dong jangan hanya Jabotabek saja yang punya KRL begitu kan beberapa berita pemberitaan di Solo Jogja katanya sudah mau disiapkan juga apa betul begitu Pak betul jadi Pak Kohar memang kereta api ini punya impian akan melayani angkutan komuter di kota-kota Becer di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia untuk kawasan Jabotabek kami sekarang sudah melayani sampai ke arah rangkas dulu hanya sampai di Batu Ceper sekarang sudah sampai ke rangkas jadi elektrifikasi sudah sampai ke rangkas nah saat ini kami bekerjasama dengan Jijen Kereta Api sedang membangun LAA laruan listrik listrik alin atas itu dari Jogjakarta sampai ke Solo Jogja-Solo Jogja-Solo nanti tahun pertama yang Jogja-Klaten itu akan dioperasikan Oktober Oktober bulan tahun ini jadi tinggal bulan depan kemudian yang klaten ke Solo itu akhir tahun akhir tahun ini juga sehingga nanti kita bisa melayani komuter dari Jogja ke Solo itu dengan kereta listrik nah ke depan Pak ini sudah kita kerjasama dengan Jijen Kereta Api untuk membangun dari Kiara Condong sampai ke Ranca Ekek di Bandung Jawa Barat Bandung ya nah ini akan kita apa namanya kita kembangkan terus ya sehingga nanti di setiap kota itu akan terlayani dengan LAA listrik aliran atas listrik aliran atas elektrifikasi kereta api sendiri ingin membangun suatu solusi ekosistem transportasi yang terbaik untuk Indonesia salah satunya lah itu jadi bagaimana membangunkan integrasi dan konektivitas angkutan kereta api ini dengan moda-moda transportasi yang lain ini kan pertimbangannya kan karena terutama harapan masyarakat Pak ya kan kayak misalnya Solo Jogja sekarang orang naiknya Pramax Prambanan Express loadnya juga padat tapi keretanya mungkin tidak selincah kalau pakai LAA dan itu nah dengan mulai Oktober sampai akhir tahun titik sasarannya targetnya nanti di kota-kota besar itu sampai kapan? jadi kita bertahap jadi kami kerjasama dengan Jijan Perhubungan karena debat dan perhubungan karena masalah dana APBN untuk membangun LAA-nya karena kalau model kereta api itu infrastruktur dibangun pemerintah sementara kereta api melalui KCE menyediakan sarananya gitu jadi jadi apa namanya bertahap tapi yang pasti yang sudah firm adalah bahwa Solo Jogja tahun ini sudah bisa dilalui dengan kereta listrik apa tadi LAA ya istilahnya listrik aliran atas tadi untuk ini kereta api nah untuk Bu Wiwi mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu barangkali ya terkait dengan pandemi terkait dengan jalan penumpang apa yang yang perlu mendapat alert dari masyarakat kewaspadaan yang saat ini kan angkanya naik lagi nih nah bagaimana terutama masyarakat komuter ini yang menggunakan ya baik jadi kami dari KCI ya tetap menghendaki bahwa masyarakat itu dapat menggunakan angkutan KRL ini dengan rasa aman nyaman sehat mereka bisa tetap bergerak secara produktif tapi juga aman karena disiplin ya karena mereka disiplin kami menghimbau para masyarakat untuk menggunakan KRL secara bijak ya tetap mengedepankan protokol kesehatan jadi tentunya tadi 3M tetap menggunakan masker masker yang benar ini karena ternyata ada juga yang menggunakan masker yang sebenarnya salah-salan yang tingkat ininya rendah kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak itu yang pasti kami sudah membuat semuanya untuk masyarakat seperti Marka supaya mereka bisa menjaga jarak dan tidak berkerumun itu mohon dapat dipatuhi dengan baik sehingga kita tetap bisa melayani dengan masyarakat dengan baik dan masyarakat pun juga tetap bisa menggunakan KRL-nya dengan aman seperti itu baik terima kasih Pak Didik mungkin ada pesan juga untuk semua stakeholder warga ini yang mau menggunakan transportasi kereta ini terima kasih Pak Kohar jadi kepada apa namanya pendengar pemirsa medkom dan seluruh masyarakat pengguna kereta api mohon kerjasamanya gunakanlah kereta api sebagai mudah perjalanan dengan bijak jagalah kereta api jagalah kebersihan jagalah kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan yang baik dalam rangka membangun kesehatan buat diri kita sendiri buat lingkungan sekitar kita dan buat masyarakat Indonesia sehingga harapannya penyebaran COVID-19 ini bisa segera dihentikan sampai vaksin nanti temukan dan masyarakat Indonesia bisa kembali ke kehidupan yang normal kembali jadi jangan sampai ada yang namanya klaster transportasi ini yang perlu kita jaga-jaga jadi hal yang sudah baik yang saat ini sudah terbukti bahwa selama 6 bulan lebih tapi ternyata belum ditemukan atau tidak mudah-mudahan jangan ditemukan di klaster baik kereta komuter maupun kereta api mudah-mudahan kita bisa melalui ini dengan sukses terima kasih Pak Didi atas waktunya sudah kami culik di sini di rumahnya Buwiwi Hidayanti di stasiun Tanah Abang yang ini sebentar lagi karena jam 14 ya dibatasi jam 14 tutup maka kita akhiri perbincangan kita terima kasih mudah-mudahan kita semua bisa sehat kita selamat kita bisa melalui pandemi ini dengan sukses dan tidak dalam waktu yang lama lagi Nah Sobat Medkom sayang sekali waktu kita sudah habis tetapi pembicaraan yang menarik ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda dan tetap jangan lupa untuk melakukan 3M yaitu mencuci tangan memakai masker di ruang publik lalu menjaga jarak yang itu semua akan menjadi penangkal bagi kita setidak-tidaknya terhindar dari virus Corona COVID-19 jangan lupa tetap like share subscribe video-video kami di Youtube dan juga di Facebook Medkom ID saya Abdul Kohar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati